Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu suka mengolok-olok muslim Gule cantik ini dapat hidayah dan mantap masuk Islam Inilah kisah muwalaf cantik asal Kanada bernama Jess Ia memiliki pengalaman spiritual yang inspiratif hingga mendapat hidayah dan mantap masuk Islam Sebelum menjadi muwalaf Jess tergolong cukup taat di kepercayaannya dulu Setiap hari Jumat dan Sabtu Dia selalu pergi ke tempat ibadah dan tergabung dalam kelompok remaja keagamaan Lingkungan di sekitarnya seperti keluarga hingga tetangga sangat berpengaruh terhadap kehidupan Jess kala itu Bahkan, tetangganya sering menjemputnya untuk beribadah bersama Ketika memasuki kelas 8 Saudara laki-lakinya yakni James memutuskan masuk Islam Jess dan keluarganya sering memanggil saudaranya itu dengan sebutan Abdullah Saya ingat ketika melihatnya sholat Kami sering mengolok-oloknya dengan berkata Pergi dan sholatlah dengan karpet Sajadah Sajadah Ajaib Kemudian James dan Jess berpisah Masing-masing diasu oleh orang tua angkat yang berbeda Orang tua angkat Jess kala itu berbeda keyakinan Ia pun memutuskan tidak ikut ke tempat ibadah orang tua angkatnya tersebut Saya hilang kontak dengan Tuhan Tapi masih tetap merasa takut kepada Tuhan Beber Jess Sementara James masih tetap istikamah dengan ajaran Islam Sementara Jess tidak mengetahui tentang Islam Namun tetap menerima kehadiran James karena dia adalah saudaranya Jess mengatakan perlahan beberapa tahun kemudian keluarganya satu persatu menjadi mu'alaf Ia pun menerima kehadiran keluarganya yang kini beragama Islam Suatu hari saat Jess sudah hidup mandiri dan terpisah dari keluarga angkatnya Ia mengatakan setelah itu kehilangan arah Karena tidak tahu harus bagaimana Beberapa waktu kemudian Akhirnya hati Jess hatinya dan memutuskan menjadi mu'alaf Seperti James adiknya yang sudah lebih dulu masuk Islam Saya akhirnya luluh dan mulai menangis Ajari saya Islam Lebih banyak Pungkasnya Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!